Oh Kita kan gak menyos oke teman-teman di video kali ini kita kembali lagi bersama channel Ramonyos masih bersama saya ya teman-teman di video kali ini seperti biasa kita enggak ada apa-apa dari ngobrol-ngobrol kacotan biasa dan buat kalian yang baru datang yang baru hadir di video ini bisa kalian untuk subscribe untuk untuk share-share dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ini adalah video dari saya ya dan eh kalian harus penuhi kolom komentar dari mana saja kalian dan apa kabar baiklah yang baru datang dan ataupun yang sudah menonton video ini semoga kalian diberi kesehatan keberkahan dan bentuk rahmat yang bisa dan video kali ini ya seperti saya katakan tadi enggak ada kagetan apa-apa dan saya habis pulang cari salah satu kesibukan di hari ini lihat potongan rambut saya masih ini seperti ini niat saya habis pulang ya teman-teman bajunya tetap sama dikarenakan baju ini adalah baju keseharian dan eh ini sedikit ada beberapa baju tayang untuk penyemangat penyemangat untuk ke para kalian parasus apa youtuber-youtuber yang mau baik yang pemula ataupun yang sudah tau ini hanyalah sedikit kata-kata ya kalian tetap semangat dan tetap konsisten selalu apa video-video menarik dan selalu ide buat apa tuangkan ide-ide yang di dalam diri kalian tuh kan tunjukkan bakat tertanam apa bakat yang tertanam pada diri anda tuangkan kepada mediasa siap dengan karya-karya anda melalui platform YouTube ini ya teman-teman seperti itu ini hanyalah kata-kata buat semangat untuk kalian selalu konsisten semangat dan semoga menerbakan kesuksesan yang mantap seperti itu ya teman-teman saya habis pulang ya guys rasanya ingin istirahat walaupun badannya sudah capek tetaplah membuat hiburan ataupun absen setiap hari untuk kalian semuanya lupa videonya tanpa editan dan tanpa ada jadat udara seperti itu ya teman-teman ini adalah sedikit pengalaman dari YouTube ya dari YouTube pengalaman saya bermain itu pada walaupun menantinya enggak gitu-gitu amat gak banyak dan contohnya seperti ini nih pengalaman sedikit ya saya kan sering melihat beberapa pengalaman ataupun beberapa arahan para youtuber-youtuber yang sudah senior ataupun yang sudah berkencimpung lama dunianya saya sedikit mengambil yaitu saya katakan tadi seperti itu selalu konsisten ya kan selalu Apple video dan tuangkan video-video menarik dalam video tersebut supaya penonton semuanya dapat terlipur dan menikmati video-video yang anda tuangkan ke dalam video anda tersebut seperti itu ya teman-teman dan yang mungkin yang kosong ataupun gimana yang buat video ataupun itu itu nya belum tercurahkan ke dalam channel anda itu kalian harus membuat ataupun kalau bisa itu ya setiap hari konsisten upload entah itu videonya apa kalau kalian mau membuat video vlog ya semua jalan-jalan vlog atau bagaimana kalau kalian unboxing ya unboxing seperti itu dikarenakan kalau kalian mungkin uploadnya jarang-jarang mungkin penonton yang mungkin yang baru memilih YouTube ya yang saya ceritakan yang baru terjun di dunia YouTube itu mungkin penonton ee stiker berbaru mengira bahwasanya anda itu korang konsisten bagaimana jadi para youtuber yang baru terjun ke dunia YouTube karena harus sering-sering upload kalau bisa itu setiap hari ya lebih baik setiap hari upload video kalau nggak bisa setiap hari ya setidaknya itu dua hari dua hari sekali ataupun dua hari sekali ataupun dua minggu dua kali juga nggak papa eh satu minggu dua kali karena kan ya itu tadi para kita menunggu dengan video-video kita berarti kalau apa itu namanya apa itu namanya kalau subscriber apa namanya channel kita sudah subscribe oleh orang berarti orang itu sudah percaya sama kita dan mungkin kita sebagai tuan rumah ya harus menjamu tamu dengan yang lebih menarik ataupun lebih lebih baik seperti itu ya ibarat-ibaratnya itu kita itu seperti ini teman-teman kita itu bermain YouTube itu kayak sebagai YouTube ini sebagai rumah dan kita sebagai tuan rumah dan penonton itu adalah tamu kita jadi kita harus bagaimana caranya tamu kita itu dapat menikmati kita dapat menikmati kita dapat terhibur dengan tuangan video-video dari yang kita tayangkan dan menikmati dan selalu selalu hadir seperti itu dari video-video yang kita buat di channel kita sendiri seperti itu teman-teman ya seperti itulah sebagai seorang pemula YouTube seperti itu tetap semangat intinya ya teman-teman dikarenakan kalau kita semangat pasti kita bisa untuk meraih impian kita ataupun keinginan kita ingat menjadi seorang youtuber itu tidak langsung sakset buat-buat ya jadi kita perlu proses perlu waktu perlu kesabaran perlu ketenangan seperti itu dikarenakan kalau kita berharap bahwasannya kita percaya dengan video kita waktunya aku bagus dan penontonnya banyak ya kemungkinan eh dari pantang tersebut kan banyak video dan mungkin video selanjutnya belum tentu penontonnya seperti itu jangan kalian jangan sambat jangan sama dikarenakan trendingnya video kita itu tidak perpatok dengan apa yang kita apa-apa yang kita harapkan seperti itu terkadang sekarang rame besok sepi terus tadi bulan kemudian rame lagi ya seperti itulah sebagai seorang YouTube ya YouTube kayak gini rezeki itu enggak ada enggak akan kemana seperti itu jadi kita itu Oh mungkin belum rezeki kalau penontonnya sedikit kalau penontonnya banyak Oh kita mungkin rezeki dari ini kita seperti itu dan nih buat pejuang para eh monetitasi monet monet lah intinya ya itu kalian harus ya wajib untuk selalu upload Kak dikarenakan bagi pemula kayak saya mengejar 4000 jam tayang itu seperti mengejar video yang sangatlah sulit dan memakan waktu yang banyak seperti itu ya teman-teman jadi kalian harus eh sabar selalu upload 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 dan upload video apa itu sesuaikan dengan tema anda judul Hai sekalian upload mungkin ada beberapa video yang membuat anda atau membuat channel anda menjadi dikenal oleh banyak orang dan oleh dari video itulah kalian dikenal oleh banyak orang seperti itu tetap semangat dikarenakan kalau Kak kita sambat ya kan pasti otomatis gerundel jauhnya gerundel menurut itu itu saya kok kayak gini yang enggak rame ah saya udah nggak ada apa-apanya di sini jadi saya enggak anu berhenti saja di YouTube jangan seperti itu teman-teman jadi kalian harus meskipun penonton sedikit ataupun banyak kan harus tetap upload sesuaikan dengan tema dan judul dari channel anda dari channel anda masing-masing seperti itu dari pengalaman saya dan mungkin ada beberapa teman saya yang sudah menjadi senior ya ini adalah ringkuan dari hidup monetasi sudah dimonet dengan gaji ya kan dan eh iya teman-teman gaji dan dia yang mungkin channelnya adalah blog jadi jarang membuat konten sekarang sudah mendapatkan penamping yang banyak dan saya mengikuti perkembangannya dari mulai video awal sampai kan sampai akhir itu luar biasa guys karena biasanya setiap hari mulai dari awal dan ketika sudah memiliki penggemar atau ini nih yang saya nilai atau yang saya apa nilai ya beliau dia itu kayak berkontennya ya dua hari sekali tapi tetap banyak tetap stabil dan saya tanyakan tentang ini mungkin sedikit rahasia ya itu gaji berapa sih gajinya ya untuk sekal bergini gajinya terus gini yaitu mulai dari satu juta sampai sebelah sekarang kan dia mau itu sudah dua tahun yang lalu kalau nggak salah seperti itu seperti itu ya teman-teman jadi kalian tetap semangat tetap asisten seperti teman-teman nah seperti itu ya jadi ya walaupun eh mesilan hidup mungkin kalau nyal kecil channel kecil itu ya enggak seberapa tapi kalau kalian semangat ataupun selalu upload siapa tahu ya itu tadi saya katakan ya atau ada yang trending viral bisa membuat channel Anda besar Wah itu ya kuncinya jangan sombong janganlah gimana ya janganlah sok sok pamer bahwasannya seperti ini teman-teman cuma dimonet itu kok sombongnya luar biasa ini contoh penatangan ah videomu Akeh ini bisa indonesia ya besok indonesia nya ini hanyalah contoh videonya Akeh percuma videonya banyak penontonnya banyak tapi belum dimonet nah ini kata-kata yang sudah dimonet ya seperti itu tapi kalau kita yang dimonet ya biarlah dapat menjadi salah satu pembelajaran buat kita supaya nanti kalau setelah monet kita nggak seperti itu nggak riat dengan apa yang kita bayangkan rezeki itu ada pada masanya seperti itu datang pada waktunya dan monet itu bukan langkah akhirnya monet itu adalah langkah awal kita untuk bermain YouTube supaya lebih konsisten lebih baik dan lebih semangat lebih giat seperti teman-teman di monet monet itu bukan untuk kita sudah monat ya sudah kita buat upload video upload video cuma seperti itu enggak seperti itu ya teman-teman monetisasi adalah bagaimana kita dapat lebih giat lebih semangat dikarenakan apa dikarenakan hasil dari usaha kita dapat mencapai kemonetisasi itu usaha yang gak gampang terutama seperti kita channel channel yang mungkin belum apa ya belum diketahkan banyak orang kita jadi kita harus selalu konsistenitas nih itulah itulah ya kita harus jalani seperti teman-teman monetisasi seperti itu konsepnya jadi kita kalau dimonet itu harus selalu apa nih selalu upload video dengan sementara mungkin dikarenakan itu kunci kesuksesan sudah berada di depan mata kita ya jadi walaupun entah itu apa setidaknya ini karya kita karya kita dapat dinilai dan menghasilkan untuk diri kita berbadi seperti itu ya teman-teman ini hanyalah obrolan ya timbuk daripada enggak ada obrolan lebih baik kita ngobrol-ngobrol seri-seri yang gak jelas seperti ini ya teman-teman ini cuma seputar pengalaman saya bermain YouTube dan beberapa teman sih yang sering mungkin yang sudah senior lebih saya ceritakan dan supaya untuk referensi atau pengalaman kalian yang baru terjun di dunia YouTube dan mungkin masih memiliki subscriber sedikit seperti channel ini ya tetap semangat konsisten subscriber itu dapat dicari dengan mudah melainkan mencari daya tarik penonton atau views ataupun bagaimana cara kita ditunggu oleh para penonton itu yang sulit konsistenitasnya itu yang paling sulit ya teman-teman seperti itu Hai nah ini poten ekor banyak budget-bacotan merek ini dunia semenose paling mau me cerita-cerita yang orang-orang gena-gena sih monologi sekir saya habis pulang kok ini mungkin ini kenapa saya selalu pakai baju hidanteng kayak gak pernah ada gaji baju dikenakan saya tuh misi bocoran dari channel channel ini ya satu harinya itu mengapa video ada sepuluh ataupun lima tiga beli titik dua atau satu wang sedikit eh presidik itu dua kebanyakan dalam waktu satu hari sampai malam seperti itu teman-teman jadi kalian jangan kaget kalau itu saya tuh bajunya seperti ini dan selain seperti ini saya itu emang dalam waktu satu bulan itu tetap mengupload eh satu hari dapat mengupload video untuk satu bulan ini baca orang dari channel ini saya enggak enggak pernah menutupi dan saya selalu menceritakan sebenarnya ini hanyalah video untuk dokumentasi video-video yang lalu mungkin untuk kedepannya kita membuat video konten real konten dan supaya menghibur kalian semuanya para penonton jika penonton ini sudah semuanya mencapai seribu kita akan mengupload video-video dengan menarik seputar tayangan vlog ini kontennya vlog sebenarnya vlog rumah tak rumah kira saya seru di rumah seperti itu oke ya bintunya sampai disini saja ya teman-teman dan saya dari wakil bagajilir dari channel Ramonyos wajib bagi kalian yang berutama jub subscribe ya nyalakan tamu loncengnya dan komentar sebanyak-banyaknya ya dan terima kasih yang sudah anda menonton video kali ini saya akhiri bye-bye maaf jika ada tutorial kata yang salah ya bye-bye wusssaa